selamat menikmati 5 digits plus compound juga jadi ada compound nya apa itu random of last 5 digits jadi last digit itu kan berupa angka gitu ya, misalnya 1, 3 0, 1 lagi, 2 robot akan mendetek saat robot running itu ya dia akan mengumpulkan 5 digit terakhir, misalnya misalnya nih ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, lalu dia akan random antara angka-angka ini itu yang akan dijadikan LDP ya, itu yang akan dijadikan LDP jadi misalnya disini 1, 0, 1, 0, 1 jadi kan 1, 0, 1, 1, 0, 1 berarti dia akan random angka 1 atau 0, gitu aja random 5 digit terakhir ini jadi LDP nya bisa 1 atau bisa 0 gitu, kalau 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3 bisa 4, bisa 5 ya, random itu jadi, trick nya seperti itu ya trick, contoh kasusnya sorry, contoh kasusnya seperti itu misalnya ada request client seperti itu ditambah compound nya untuk mempermudah saya akan menggunakan robot yang kemarin teman-teman nah, teman-teman silahkan download dulu kalau yang belum punya di video yang kemarin nah, ini ada robot digit diver twin plus compound nya jadi, compound nya kita gak usah bikin lagi langsung kita pakai aja compound nya tinggal kita ubah rule open posisi nya di blok yang ini nih, teman-teman ya, di blok yang ini oke karena kita butuh LDP nya apa gitu ya berarti kita butuh suatu variable yang nyimpen si LDP oke repeat while true nah, ini tampilkan 5 5 digit terakhir berarti gampang dong kalau kemarin ini kita untuk menampilkan 2 digit terakhir kita ganti ini 5 artinya 5 digit terakhir akan ditampilkan gitu ya nah LDP nya adalah berarti ini set LDP disini saya butuh break atau flip nya saya gak butuh if nya ya, saya hapus aja nah, untuk merandom 5 angka terakhir itu dari mana eh, caranya gimana disini di mat, kalau gak salah ya nah, ini ada sum of list ini ada random random item atau disini ada random item teman-teman atau saya waktu itu pakai random apa ya oh, ini atau ini teman-teman bisa pakai random item disini atau pakai in list get ini disini ada random juga ini ya kan biasanya kita pakai from end first, last gitu ya kita pakai random fungsi ini adalah sama ya jadi random item dari suatu list nah, kalau ini dalam list ini dapatkan randomnya jadi prinsipnya sama sebenarnya jadi mana aja yang paling mudah buat teman-teman nah, listnya yang penting kita ambil dari mana dari sini kita ctrl c ctrl v dapatkan list ini kan yang kita mau random angkanya kan jadi teman-teman bisa taruh sini atau kalau teman-teman pakai blok ini ini teman-teman hapus list ini delete yang ini ctrl c ctrl v taruhkan disini jadi teman-teman bisa pakai ini atau teman-teman pakai ini bebas oke saya pakai yang random item yang atas ya ini saya hapus random item yang ini oke dia dari 5 digit terakhir dipilih random oke itu yang saya jadikan ldp set ldp setelah set ldp saya break out set of loop yang artinya yang artinya yang artinya teman-teman sebenarnya ketika dia masuk sini pertama kali dia gak perlu ngecek ldp nya berapa kan ldp nya udah pasti dapet maksud saya gitu karena ldp nya udah pasti dapet teman-teman gak perlu lagi repeat while ini repeat while true run after 2 seconds adalah dipakai ketika apa ya mencari ldp sesuai ada syaratnya syaratnya syarat tapi kalau ldp ini kan sudah pasti ketemu syaratnya diantara 5 digit terakhir dan itu sudah pasti angka sudah pasti ada angka dalam 5 digit terakhir makanya ini saya copot ya saya lepas ini saya hapus saya hapus saya taruh sini break out of loop nya nggak perlu juga berarti break out of loop nya ini taruh sini saya susun lagi seperti ini nah ini lebih efisien ya jadi tampilkan 5 5 digit terakhir lalu di di random nah last digit ini hapus gantikan apa gantikan si ldp nya karena kita sudah dapet ldp nya oke ldp nya ini ini nah boleh gak misalnya saya gak usah buat variable ldp nih yang ini langsung aja kesini kesini random item ini boleh dan ini lebih efisien sebenarnya cuma teman-teman gak bisa apa ya menampilkan show di notifikasi gitu jadi kalau teman-teman gak butuh notifikasi teman-teman boleh lakukan ini tapi kalau teman-teman butuh notifikasi artinya gini saya ingin tahu angka berapa yang dipilih robot saya ingin dinotifikasi juga jadi selain saya lihat kontraknya ldp nya berapa saya ingin notifikasinya juga berapa itu butuh dimasukkan ke dalam satu variable ya bayangkan kalau teman-teman gak masukkan ke dalam satu variable disini random disini random lagi bisa jadi gak 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 sama misalnya ditampilkan notifikasinya 2 sedangkan pas kontrak teropen posisi 5 itu bisa terjadi kalau gak kalau tidak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam satu variable tapi kalau teman-teman gak butuh notifikasi kayak gini ini hapus aja jadi ldp ini sebenarnya tidak wajib ya tidak mandatory kalau caranya seperti ini oke setelah itu dapat angkanya lalu di open posisi diverse lalu serahkan kepada kompaunnya gitu oke jadi kita cukup merubah ini aja ya teman-teman ya tuh oke digitiver random of last 5 digits plus kompaun ini random of last 5 digits terlebih dahulu ditampilkan sekarang kita running oke saya hapus dulu ini robot yang kemarin kita running teman-teman lihat kiri bawah 44024 diantara 4 0 sama 2 dia pilih ldp nya 0 oke robot akan salah kalau dia pilihnya misalnya angka 3 karena gak ada ini 24078 0 ldp nya 0 oke 08072 nah ini berapa 0 lagi apakah 0 terus gitu ya nah kalau 0 terus saya curiga nih ini berapa 08 ya ini random ya 08 99379 937 berarti alipnya nah disini dia pilih 9 ya nah teman-teman lihat disini ada kompaunnya sudah jalan nih sudah kompaun 90357 dia pilih 5 nah ini random ya random dari 5 angka yang muncul disini 70284 nah 2 gitu nah ini kita udah pake ini op1 op2 op3 op4 op5 op6 1 2 3 4 5 6 disini 6 disini satunya lagi gitu 60 0 905 coba 60 ini 9 oke nah teman-teman cek pasti dia angka-angka ldp disini antara yang disini ini 6 tadi 56 51 7 kalau berbeda berarti ada yang salah 6992 6992 kalau 6 92 nah ini not 2 dipilih random oke kita sudah berhasil membuat digitiver random of last 5 digits plus ada kompaunnya silahkan teman-teman download free lalu di improvisasi dan modifikasi sesuai kebutuhan teman-teman semoga berguna ilmunya kode-kodenya juga teman-teman boleh tiru boleh pakai kita kejumpa lagi di video tutorial berikutnya teman-teman ya saya Koko Riko pamit salam sehat salam sukses amin selamat menikmati